Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Lesti ternyata ingin berpisah dengan Rizky Bilar secara baik-baik, ibaratkan seperti limba sungai. Seperti apa sih rencana Lesti Kejora yang sebenarnya? Apakah sang pedang duta ingin ayah dari anaknya menderita? Benarkah Lesti hanya mencabut laporan saja, dan bukan berarti rujuk dengan Rizky Bilar? Simak selengkapnya pembahasan berikut ini. Namun sebelum lanjut mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah mari kita bahas. Lesti Kejora rupanya sempat mengutarakan niat berpisah dengan Rizky Bilar setelah kasus KDRT. Hal itu diungkapkan Ustaz Subhi yang menjadi penasihat keluarga Lesti Kejora. Namun, setelah pertimbangan panjang, Lesti Kejora memilih memaafkan Rizky Bilar. Lesti mengibaratkan Rizky Bilar layaknya limba di sungai. Menurutnya, membuang limba sungai tidak bisa sembarangan. Berbeda jika sudah diperbaiki, maka limba itu akan berubah jernih. Dia istilahnya nggak mau buang limba kotor di sungai. Jelas Ustaz Subhi dikutip Tribun News dari Youtube Selep Oncam News, Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022. Lebih lanjut, Ustaz Subhi mengungkapkan bahwa Sang Biduan siap lahir batin jika berpisah dengan suaminya. Tetapi, dia ingin Rizky Bilar menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalaupun harus berpisah dia sudah dalam keadaan baik, atau dia tahu cara hidup yang baik, imbunya. Dia mau melepas, buang limba yang udah jernih ke lingkungan, tandas Ustaz Subhi. Sebelumnya, Rizky Bilar mengucapkan maaf dan kehilapan telah melakukan KDRT kepada istrinya, Lesti Kejora. Sebelum minta maaf, Rizky Bilar membeberkan bahwa ia sangat tulus dan mencintai Lesti Kejora. Bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia saya tidak pernah luput dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Dari itu apapun kesalahan dan kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya, keluarga besar saya dan masyarakat, jelas Rizky Bilar. Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Lebih lanjut, Bilar menyampaikan dari tindakannya tersebut bisa menjadi pelajaran untuknya di masa depan. Rizky Bilar mengaku hilaf telah melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Kalau bisa secara kekeluargaan. Selain itu, ada harapan yang disampaikan Bilar mengenai rumah tangganya, setelah melakukan perbuatan terlarang KDRT kepada Lesti Kejora. Mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh hal apapun. Dan juga semoga kami selalu dikelilingi orang-orang yang tulus. Terang Rizky Bilar Rizky Bilar sekaligus menanggapi soal dirinya yang telah diboykot oleh TV dan radio. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.